Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan AHS Nyadi Dimana channel akan berbagi informasi pendidikan Dan kali ini saya akan berbagi Kepada bapak ibu yang ditugaskan Mengisi PDSS Kepada bapak ibu Yang saat ini sedang mengisi Tetap semangat Nah kali ini saya akan memberikan tutorial Part 2 Dimana kita akan membuat Rombel atau rombongan belajar Di dalam PDSS Nah kita masuk di LTMPT dan kita klik Portal LTMPT Karena kita sudah Memiliki akun maka kita Login Ini adalah email saya dan password Jadi Kita masuk di Verifikasi data Sekolah dan siswa itu Ternyata jurusan Kode jurusan dan nama jurusan Jumlah siswa itu hilang Namun bapak ibu Tidak perlu khawatir Ini dikarenakan LTMPT sedang memperbaharui Akan tetapi Data siswa Data siswa kita itu tetap Semuanya bermunculan Jadi Tidak perlu khawatir Kita Tetap Bisa mengisi Pangkalan data Sekolah dan siswa Nah Jadi bapak ibu Seperti di video Sebelumnya Pengisian data Sekolah dan siswa ini Dimulai dari Profil sekolah Kemudian kita Mencentang ini MIPA Apakah sudah sesuai Kuotanya Setelah sudah sesuai Maka kita Finalisasi Setelah kita finalisasi Maka kita masuk ke siswa Nah Di siswa ini Di siswa ini Karena di saya ada Dua Dua jurusan Ada Ilmu pengetahuan Alam Dan Ilmu pengetahuan Sosial Dan yang sudah saya isi Maka harus saya Finalisasi Sebelum mengisi Nilai siswa Karena Sebelum mengisi Nilai siswa juga Ada hal yang akan kita buat Namun Saya akan memberikan contoh Bapak-Ibu yang belum Mengisi siswa Maka Kita bisa import data Tanpa harus mengisi Satu-satu Jadi Templatenya kita Download di Import data Ini ada menu Import data Maka kita unduh Di sini Templatenya Kemudian Template nilai juga Bisa kita unduh Di sini Nah Namun kan Sosial sudah saya isi Sosial sudah saya isi Ini ada 15 Dan Ilmu pengetahuan Ada 15 Maka Ini sudah akan saya finalisasi Karena sudah sesuai Karena saya akan Mengisi nilai siswa Dan itu harus Diperbolehkan Apabila Melakukan finalisasi Dan data kurikulum Nah Jadi Sebelum mengisi nilai siswa itu Kita finalisasi dulu Data siswa Nah ini kan Kemarin sudah Difinalisasi Untuk Data sekolah Sekarang kita Finalisasi data Siswa Jadi Setelah data siswa Maka finalisasi Kurikulum Nah kita Data siswa Finalisasi Ya Jadi baru kita masuk Di kurikulum Karena Bapak Ibu Belum bisa mengisi nilai Jadi ini Belum bisa mengisi nilai Kalau Bapak Ibu Belum Belum Mengisi kurikulum Nah di kurikulum ini Bapak Ibu Ada Untuk MIPA Dan untuk IPS Jadi kita pilih Kurikulum Jadi karena saya Kurikulum 2013 Dan skala 100 Maka Kita tambah Untuk kurikulum Oke Jadi Ini sudah muncul Dan Ini untuk Tingkat kelas 10 Jadi Kita balik lagi Kemudian Kemudian Kita pilih Untuk Mohon maaf Kita pilih Untuk Mia lagi Di semester 2 Kita tambah Karena tadi semester 1 Jadi kita tambah Iya Oke Kita kembali lagi Di tingkat kelas 11 Kita pilih lagi Untuk semester 1 Dan Kita tambah lagi Di semester 2 Dan untuk kelas 12 Hanya ada satu tingkat Yaitu hanya di tingkat Semester 1 Nah Jadi untuk IPA Itu sudah selesai Kita beralih ke IPS Nah di IPS ini Kita pilih lagi Seperti yang Tadi Oke Kita kembali Kemudian Kita tambah Iya Kemudian Kita tambah lagi Kemudian Kita tambah lagi Nah Di kelas 12 Jadi ingat Kelas 12 Hanya ada Satu Semester Nah Sekarang Karena sudah terisi Maka kita Mengisi Kelas 10 Semester Oh maaf Jadi kita kembali Jadi kelas 10 Semester 1 Jadi kita pilih Jadi Bapak Ibu Setelah kelas Sudah jadi ini Kita pilih Detail Curriculum Kemudian Kita centang Di bagian Digunakan Maka kita Karena KKM Saya semuanya 75 Kemudian Ini tinggal Kita salin Saja Ini kita tinggal Salin Jadi Kita pilih Semuanya dulu 75 Karena ini Kurikulum saya 75 Jadi kita centang Aja dulu Semuanya Jadi Bapak Ibu Harus dicentang dulu Baru Bapak Ibu Bisa Mengisi KKM Jadi Fisika 75 75 Jadi ini Saya contohkan Ke Bapak Ibu Agar Bapak Ibu Sudah bisa Mengisi Nilai Atau Memang Bapak Ibu Sekarang sudah Dalam Penisian Jadi Bapak Ibu Yang Tadi Tidak Terbaca Untuk Oh mohon maaf Ini kelas 10 Ya Kelas 10 Pastinya tidak ada Sastra Sama budaya Juga tidak ada Tika Tidak ada Bahasa asing Setelah ini Sudah selesai Misalnya Bapak Ibu Sudah selesai Ini untuk MIPA Kelas 10 Di semester 1 Maka Bapak Ibu Centang Dan dia berhasil Nah Di semester 2 Tinggal Bapak Ibu Salin Cerak Nah Ketika dia Disalin Maka Maaf Coba kita Kembali Ini sudah ada Yang tadi Kita salin Pilih semester Kemudian kita salin Ini seharusnya Ketika disalin Dia bisa Karena ini tidak bisa Maka kita centang Lagi Untuk dipilih Jadi 75 75 Dan seterusnya Seperti itu Jadi ketika Bapak Ibu Sudah Bisa Mengisi Sudah mengisi Semuanya Maka Bapak Ibu Sudah bisa Mengisi Nilai siswa Nah Karena Tapi Mengisi Nilai siswa Itu Bapak Ibu Harus Menyelesaikan Pengisian Kurikulum Dulu Nah Ketika Kurikulum Sudah selesai Baru Bapak Ibu Dapat Mengisi Nilai siswa Nah Ada pertanyaan Di kolom komentar Saya Jadi kita Kembali Ke Bapak Ibu Yang mempertanyakan Di kolom komentar Kenapa Kode jurusan Dan Dan Kode jurusan Dan jumlah Siswa itu Tidak muncul Jadi Bapak Ibu Ini bisa Bisa Jadi Bapak Ibu Karena LTMPT itu Sudah memperbaharui Data Ada kemungkinan Dia hilang Dan itu Tidak jadi Masalah Jadi tetap Laksanakan Pengisian Pangkalan Data sku Dan siswa Dan untuk Bapak Ibu Yang Sudah memperbaiki Data di Fairfile PD Tetap Perbaiki Nanti Di Nanti Di Apa namanya Di akun siswa Ketika mereka Membuat akun siswa Itu akan Berubah Namanya Akan berubah Perbaikan Yang Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Perbaiki Di Fairfile PD Nanti Karena saya Sudah memperbaiki Jadi Tidak perlu lagi Jadi Bapak Ibu Pertanyaan Kemarin Yang Kenapa Data Bapak Ibu Hilang Ini sudah Error Bapak Ibu Jadi Memang Kalau dalam Pengisian PDSS Ini Biasanya LTMPT itu Jaringannya Selalu Down Selalu Overload Karena banyak Pengguna Namun Bapak Ibu Saya sarankan Untuk mengerjakan Ini Di Di Waktu Waktu Atau Di jam Jam Yang Lalu Lintas Jaringannya Sunyi Jadi Itu Demikian Bapak Ibu Jadi Sekali lagi Bapak Ibu Dapat Mengisi Kurikulum Dulu Ini Seperti Tadi Bapak Ibu Dapat Mengisi Kurikulum Dulu Setelah Mengisi Kurikulum Nah Ini Yang Saya Saling Tadi Ternyata Sudah Masuk Ya Bapak Ibu Yang Saya Saling Sudah Masuk Jadi Tinggal Bapak Ibu Yang Akan Meneruskan Nah Setelah Ini Semua Selesai Maka Akan Muncul Finalisasi Seperti Ini Kemudian Bapak Ibu Finalisasi Lalu Dilanjutkan Untuk Mengisi Data Nilai Untuk Siswa Eligible Oke Bapak Ibu Tetap Sampai 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 Sampai